Aksi pencurian kota amal musyola di Kabupaten Tuban terekam CCTV. Pelaku beraksi seorang diri dengan cara berpura-pura agan sholat. Melihat situasi sepi, pelaku kemudian mencongkel dan membawa kabur isi kota amal tersebut. Aksi pencurian kota amal musyola Baitur Rahman di Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kota Kabupaten Tuban terekam CCTV. Pelaku melakukan aksinya pada siang hari memanfaatkan situasi sepi di musyola setempat. Dalam rekaman video, pelaku datang seorang dengan mengenakan sarung dan jaket berwarna biru. Awalnya pelaku pura-pura akan sholat, kemudian mengambil air minum, sembari mengamati situasi. Setelah dinilai aman, pelaku selanjutnya menggeser kotak amal ke tempat yang tak terlihat dari luar musyola. Kemudian pelaku mencongkel kotak amal dan menguras uang yang ada di dalamnya. Setelah memasukkan uang curian ke dalam saku jaketnya, pelaku langsung melarikat diri. Menurut kastari warga setempat, aksi pencurian kotak amal seperti ini sudah terjadi dua kali di musyola setempat. Namun dalam aksi kedua ini, wajah pelaku terekam jelas oleh CCTV. Ia berharap petugas berwajib bisa segera menangkap pelaku. Ya ceritanya gini mas, setelah sholat duhur, ya kita ya gak curiga tau mas, namanya itu musyola ya. Ya saya kira orang mas baru sholat duhur, nah ternyata ketahuan itu sholat asar kotak amalnya tercongkel seperti itu mas. Mas, jadinya ya itu, jadinya itu jam 1 siang mas. Itu dicongkel pakai apa itu? Kurang jelas ya mas, kalau congkelannya itu, masalahnya kan seperti ada gemboknya ini kan dicongkel pakai kontak atau apa, atau bengket kecil ya juga bisa mas. Jadi sempat dipindah pak ya kota amal? Sepat dipindah, masalahnya kan kalau di depan, mungkin dari orang masuk-masuk keluar, jadi dipindah ke samping ini, biar gak kelihatan mungkin seperti itu mas. Itu untuk uang yang hilang kira-kira berapa? Kalau nominal uang, kita kurang tau ya mas ya. Masalah nominal uang itu saya kurang tau seperti itu mas. Kalau kejadian seperti ini baru pertama kali atau sudah pernah? Sudah dua kali mas, kejadiannya ini. Belum diketahui berapa jumlah uang yang dibawa kabur pelaku, namun diperkirakan uang tersebut berjumlah lebih dari 1 juta rupiah.